Di video ini gue menghabiskan 100 hari di Terraria, alami T-Mod, salah satu mod terbesar di game Terraria. Hari pertama, gue baru sadar dapet item starter bag, jadi gue buka terlebih dahulu disini. Dan ternyata starter bag itu memberi kita barang-barang seperti senjata, potion, dan tool di early game. Yang mana masuk akal banget soalnya mod calamity itu bakal banyak hal-hal baru, jadi tidak heran progresnya dipercepat. Setelah itu gue mulai nebang beberapa pohon dan langsung bikin rumah untuk para NPC. Lanjut gue mulai eksplorasi area terdekat dan menemukan musuh baru kayak semacam robot gitu. Dan setelah gue kalahkan, dapet item Wolfram Metal Scrape. Dimana jika kita mengumpulkan cukup banyak item ini, bisa bikin armor bagus di early game cuy. Lanjut lagi disini gue eksplorasi surface untuk cari hal-hal baru dan tanpa gue sadari udah nyampe di biome jungle dan akhirnya mati. Setelah respon kembali, gue eksplorasi area sebaliknya dan menemukan cave. Jadi gue mulai eksplorasi ke bagian underground untuk mining ore, cari chest, menemukan life crystal, dan hal-hal boring lainnya. Setelah cukup lama eksplorasi bagian bawah dan gak ada niatan untuk balik, gue malah mati disini. Jadi gue terpaksa berhenti eksplorasinya dan mulai mensortir item dan bikin barang-barang baru. Dan disini gue baru sadar ternyata di calamity mode, gue bisa bikin aksesoris seperti aglet cuy. Selesai dengan sortir barangnya, disini gue bikin rumah dan langsung tidur. Di hari kedua, gue balik lagi ke bagian bawah dan mulai eksplorasi. Ya, seperti biasa ini adalah bagian paling boring yaitu mining, cari chest, dan cari life crystal. Karena untuk memperbagus karakter dibutuhkan hal-hal boring seperti ini. Di perjalanan kali ini gue menemukan glowing mushroom, dan setelah gue cek gak ada hal yang baru atau spesial sejauh ini. Gak lama setelah itu, gue menemukan biome baru yaitu sang kensi. Karena penasaran gue eksplorlah dikit-dikit, dan disini gue sempat nyoba mining batu yang bercahaya. Dan ternyata, PK gue masih belum kuat untuk mining batu ini. Jadi gue putuskan untuk keluar dari biome sang kensi, dan saat mau keluar, gue malah menemukan bangunan semacam laboratorium cuy. Karena penasaran, gue masuk langsung ke labnya, dan menemukan beberapa item baru. Seperti barang mirip chargeran, dan chest yang isinya masih belum gue ketahui apa fungsinya cuy. Karena gue masih belum tau gunanya ini untuk apa, jadi gue bawa semua item yang bisa diambil dari lab ini, siapa tau nanti berguna cuy. Selesai dari lab, gue lanjut eksplor lagi sebelum balik ke rumah. Ngerasa udah cukup untuk eksplorasinya, gue langsung pulang dan bikin barang-barang baru seperti biasa. Dan ternyata di Kalamiti, gue bisa bikin laki horosu cuy, yang fungsinya menghilangkan fall damage. Setelah itu, gue langsung tidur. Hari ketiga, gue mulai dengan membuat lebih banyak lagi rumah NPC. Dilanjutkan dengan menjelajah surface bagian kiri untuk menemukan hal-hal baru. Di kiri ternyata terdapat biome corruption, dan terus ke kiri ketemu snow biome. Dan di biome ini gue menemukan bangunan baru cuy. Setelah gue cek, ternyata ada chest yang berisi item-item terkait dengan hal-hal building. Lanjut lagi ke kiri, melewati dungeon, dan di ujung kiri ternyata bukan laut cuy. Melainkan diganti biome baru yaitu sulfur sea, atau bisa disebut laut belerang. Seperti namanya, jika kita terlalu lama di dalam airnya, bakal terkena damage cuy. Jadi gue putuskan untuk pulang. Selama gue eksplorasi surface tadi, sempat melawan beberapa wolf room cuy. Dan ternyata gue bisa bikin armor baru, yaitu wolf room armor. Ya, meskipun bagian dadanya doang. Dan disini gue lanjut eksplorasi surface bagian kanan kali ini. Dan di kanan seperti di awal, ada biome jungle. Terus lagi ke kanan, ternyata ada corruption biome lagi. Waduh, memang. Dan akhirnya sampai ke ujung bagian kanan yang ternyata masih laut. Setelah itu, gue pulang dan men-sortir barang-barang yang gue dapet. Dan sebelum tidur, gue nebang pohon yang cukup banyak dan langsung bikin elevator. Dan karena masih belum terlalu malam, jadi gue putuskan untuk eksplorasi dikit. Pas lagi eksplorasi, gue menemukan lap lagi disini cuy. Jadi gue ambil semua barang-barangnya. Dan lanjut ke underworld. Sesampainya di underworld, gue masih belum bisa ngapa-ngapain. Jadi gue pulang. Sebelum gue tidur, disini gue naruk barang mirip chargeran yang gue dapet dari lab di atas rumah. Yang setelah gue baca-baca, ternyata item powershell factory ini, jika kita taruh bakal menghasilkan powershell. Yang nanti di endgame bakal kita butuhkan. Oleh karena itu, gue mulai ngumpulin dari awal biar nanti enak cuy. Setelah itu, gue langsung tidur. Hari keempat, gue penasaran apa saja yang ada di space layer. Jadi gue putuskan naik ke atas menggunakan rock. Yang ternyata di atas banyak hal-hal baru cuy. Seperti bangunan bulat kek bakso ini, ternyata di dalam ada chestnya. Dan di kirinya itu, terdapat lab yang cukup besar cuy. Sampai-sampai ada persenjataannya coba. Karena gue penasaran, gue masuklah ke dalam dan menemukan banyak item yang masih belum gue ketahui apa fungsinya. Selesai dari labnya, disini gue bikin platform kekiri dan menemukan bangunan bakso lagi. Dan gue coba bikin platform lagi kekiri dan diganggu sama burung. Terpaksa gue lompat ke bawah. Dan siapa sangka gue menemukan floating island. Dan gue notice ada orb baru disini, warnanya kecoklatan. Setelah gue coba mining, ternyata belum bisa. Jadi gue putuskan untuk pulang dan langsung pergi ke biome jungle. Untuk mencari bahan-bahan buat bikin senjata black of grass. Dan di biome jungle, gue menemukan laboratorium lain cuy. Langsung aja gue masuk ke dalam dan bawa semua item yang ada. Setelah itu, lanjut lagi eksplorasi jungle-nya. Hari kelima masih berada di jungle untuk mengumpulkan bahan-bahan yang gue butuhkan untuk bikin senjata black of grass. Setelah cukup lama berada di jungle, gue mati disini. Tapi karena gue berhasil mengumpulkan bahan-bahannya, Jadi gue langsung bikin aja tuh senjata black of grass-nya cuy. Dan gue juga bikin senjata slamstuff disini. Gak tau kenapa di calamity ini banyak banget item yang bisa kita bikin. Di malam harinya gue pergi ke biome desert yang tujuannya untuk mencari item storm lion mandible. Yaitu item yang kita perlukan untuk melawan boss pertama di calamity ini. Yaitu desert scorch. Dan secara gak sengaja gue menemukan piramid cuy. Jadi gue langsung pergi ke dalam, buka chest-nya, dan ternyata loot-nya ampas cuy. Setelah itu gue lanjut lagi lah cari item storm lion mandible-nya. Setelah cukup lama di desert ini, gue berhasil mendapatkan dua cuy. Jadi gue pulang dan langsung pergi ke demon altar untuk bikin spawner boss desert scorch ini. Setelah bikin spawnernya, disini gue pulang dan langsung tidur. Di hari ke-6 gue rencananya itu bikin full armor wolfrum terlebih dahulu sebelum melawan boss pertama. Jadi disini gue mulai farming musuh-musuh wolfrum ini. Dan pada akhirnya gue berhasil bikin armornya cuy. Dengan armor baru gue udah siap untuk melawan boss pertama di calamity. Yaitu desert scorch. Jadi disini gue langsung aja pergi ke desert, bikin arena, dan sudah siap untuk melawan boss ini. Memang si boss ini gak sulit, tapi percayalah cuy musiknya itu bagus banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mengalahkan bossnya, gue mendapatkan dua item ini. Pertama alur dari bossnya, yang males gue baca, dan juga treasure bag. Langsung gue buka ya kan, dan disini gue mendapatkan item baru tentunya. Seperti senjata dari kelas baru, yaitu roche damage dan beberapa item lainnya. Karena gue penasaran bisa dapat senjata apa lagi dari boss ini, jadi gue sumun lagi lah boss desert scorchnya. Dan di treasure bag ketiga, gue mendapatkan senjata melee baru cuy, lebih tepatnya true melee, yaitu aquatic discharge. Karena penasaran selakit apa, gue langsung tes tuh senjatanya. Dan ternyata, di luar nalar. Setelah mengalahkan cukup banyak desert scorchnya, gue langsung pulang dan men-sortir item-item yang gue dapatkan. Selain itu, disini gue bisa bikin item baru yaitu sirimen. Dan jika kita bikin cukup banyak, nantinya gue bisa bikin armor baru dan juga senjata baru. Ya, di sini gue bikin lah mulai dari armornya dulu, yaitu victive armor. Selain armor baru, ternyata disini gue bisa bikin pick cake dan juga senjata baru. Jadi gue bikin lah disini. Di hari ketujuh, gue pergi ke bayam sangkensi lagi untuk mining batu yang bersinar. Karena gue pikir udah bisa lah gue mining dengan pick cake baru. Jadi gue balik lagi ke sangkensi dan mulai mining pearl shard-nya cuy. Dan seperti yang kalian lihat, disini gue berhasil miningnya. Dan disini gue mengumpulkan cukup banyak lah untuk pearl shard-nya. Habis itu langsung pulang. Setelah gue cek di resepi browser, ternyata pearl shard itu bisa kita bikin senjata baru cuy. Jadi langsung aja gue bikin disini. Dan senjata yang gue maksud adalah si sainsword. Selesai bikin senjata baru, gue langsung pergi ke ocean disini. Yang tujuannya untuk farming musuh goblin scout. Yang jika kita kalahkan, bakal dapet item tether cloud bahkan untuk mensumun goblin invasion. Ya meskipun pada akhirnya gak ada yang muncul satu pun di ocean ini. Jadi gue putuskan untuk pulang dan langsung tidur. Di hari ke delapan, gue akhirnya bisa mengeksplorasi space biome dengan benar kali ini. Dan di space biome ternyata gue menemukan banyak banget item baru. Seperti chest, life crystal, bahkan senjata enchanted sword pun ada cuy. Ya seperti itulah banyak banget yang gue dapetin dari eksplorasi space kali ini. Selesai dari floating island atau space biome, gue mencari yang namanya emerald di underground. Tujuannya itu untuk bikin magic storage cuy. Yaitu semacam penyimpanan yang bakal sangat-sangat berguna. Secara mod calamity ini banyak banget itemnya. Jadi biar lebih mudah kita pakai yang namanya magic storage. Biar apa? Biar mudah aja nanti cari itemnya cuy. Setelah cukup lama gue cari, akhirnya ketemu juga. Oleh karena itu gue langsung pulang dan langsung baca panduan cara bikin magic storage-nya ini. Dan setelah beberapa menit berlalu, gue berhasil bikin magic storage yang berfungsi di sini. Dengan crafting station-nya juga. Mungkin udah banyak dari kalian yang tahu mod ini, cuman males aja cari tahu cara makanya. Intinya magic storage itu berguna banget cuy. Kalian bisa naruh semua item di satu chest, gak cuma itu. Kalian bisa langsung bikin-bikin dari magic storage ini, jual item ganda. Dan bisa cek bahan-bahan apa aja yang kurang kalau mau bikin sesuatu. Intinya magic storage itu the best lah. Di hari ke-9 gue pergi mining lagi. Lebih tempatnya mining silver ore yang banyak banget. Soalnya gue butuhin buat nambah penyimpanan di magic storage. Jadi kesimpulannya, gue butuh banyak banget silver ore. Setelah mendapatkan cukup banyak, gue langsung pulang dan bikin storage unit-nya di sini. Dan kebetulan hanya bisa bikin 8 doang. Tapi lumayan lah cuy. Selesai dengan magic storage ini, gue langsung persiapan buat lawan boss I of Cthulhu. Jadi gue nunggu malam dan langsung mensumun boss I of Cthulhu ini. Selesai dengan magic storage ini. Tonton video ini, bukan mau liat boss-boss lama kayak gini kan. Jadi gue bersingkat aja. Dan juga ternyata ada item baru dari boss ini cuy. Yaitu senjata summoner. Dan entah dari mana, bossnya malah mutu lagi. Gak manu akal ya waktu. Hari ke-10 gue ingin mencoba lawan boss berikutnya di calamity. Yaitu kerabulon. Dan setelah dicek-cek, ternyata cara summonnya itu gampang banget cuy. Yaitu gue hanya perlu bawa 50 glowing mushroom ke demon altar. Dan bikin item summonnya. Jadi disini gue langsung pergi corruption area. Dan langsung bikin summon itemnya. Dan boss kerabulon hanya bisa dilawan di glowing mushroom biome. Jadi gue langsung pergi ke sana, bikin arena, dan langsung mensummonnya. Oh dan juga musiknya itu lagi-lagi bagus banget cuy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mengalahkan boss kerabulon, gue langsung buka untuk treasure bagnya. Dan dapat senjata magic. Karena gue penasaran senjata apa lagi yang bisa didapat dari boss ini. Jadi gue sembuh lagi lah untuk boss kerabulonnya. Di treasure bag kedua, gue dapat senjata rook. Ya, meskipun gak bakal gue pake. Dan di treasure bag ketiga, gue dapat senjata true melee. Yaitu mycelial claw. Dan juga di video kali ini, gue rencananya fokus ke melee. Jadi jangan tanya kenapa gue cari senjata melee baru. Setelah mengalahkan boss kerabulon, gue langsung mensummon event goblin invasion. Cari NPC goblin tinkerer, mengupgrade aksesoris yang gue punya. Dan langsung tidur. Hari ke-11 sampai ke-14, gue mulai dengan mengalahkan boss cheater of world terlebih dahulu. Oleh karena itu, gue persiapan seperti biasa. Yaitu beli magic arena, beli beberapa potion. Setelah selesai, langsung pergi ke corruption biome. Dan langsung mensummon boss cheater of world-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah mengalahkan boss cheater of world, gue langsung pulang. Bikin pick egg baru, yaitu nightmare pick egg. Dan setelahnya gue langsung pergi ke underworld. Yang tujuannya, kalian udah tau, yaitu maini hailstone. Dan kebetulan gue butuh banyak banget. Jadi agak lama lah disini maininya. Setelah mengumpulkan cukup banyak hailstone, gue langsung pulang dan bikin senjata dan juga armor baru. Selesai bikin barang-barang baru, gue butuh senjata melee yang lebih bagus untuk mengalahkan boss berikutnya. Nah senjata yang ingin gue cari adalah old lord claymore. Untuk mendapatkan senjata ini, gue harus balik lagi ke underworld cuy. Dan farming musuh disana. Lebih tepatnya musuh bone serpent untuk dapetin nih senjata. Jadi mulailah farmingan niat pertama gue di prehardmort kali ini. Gak lama farming musuh-musuh di underworld bukannya dapet senjata old lord claymore. Gue malah dapet senjata blade crash outsource cuy. Ya meskipun lumayan OP, tapi gue maunya old lord gear bukan ini. Dan setelah itu gue baru sadar, ini bakal jadi farming yang cukup lama. Dan selama farming ini, gue sekalian eksplorasi underworld. Siapa tau ada hal-hal baru ya kan. Dan bener cuy di underworld bagian kiri, gue menemukan bayong baru yaitu brimstone crack. Dan gak selesai sampai itu aja. Di bagian kanan underworld, gue juga menemukan lab. Yang setelah gue buka chestnya, gue dapet senjata OP dengan damage 4000 cuy. Yaitu murah sama. Ya meskipun untuk saat ini masih belum bisa digunakan. Untuk menggunakan senjata ini, deskripsinya itu kita harus mengalahkan bos Yaron. Apa? Apaan tuh anjir? Setelah 4 hari di underworld, akhirnya gue dapet untuk senjata Old Lord Claymore-nya. Wah farming dikit gak tuh? 4 hari. Kenapa gue keke banget buat dapetin senjata ini? Soalnya bro, jika kita klik kanan, dia ngeluarin serangan muter njir. Dan yang terpenting, itu keliatan keren banget. Setelah mendapatkan senjata baru, gue langsung menuju ke bos berikutnya, yaitu The Hive Mind. Dan bos ini bisa disumun dengan mengacaukan Hive Tumor di Corruption Biome. Jadi disini gue langsung aja tuh cari, dan setelah ketemu, langsung gue sumun bosnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata senjata Old Lord Claymore-nya ini, selain keren juga OP cuy. Jadi 4 hari yang gue lakuin di underworld itu, ternyata worth it. Dan setelah gue buka treasure bag-nya, gue dapet beberapa item dari bos ini. Setelah mengalahkan bos The Hive Mind ini, ternyata ore yang gue temukan di floating island itu, udah bisa kita mining cuy. Jadi sudah jelas gue langsung pergi ke floating island dan mulai mining ore ini. Atau lebih tepatnya, Irelit Ore. Selesai miningnya gue langsung pulang, dan lihat apa saja item yang bisa dibikin dari ore ini. Ternyata disini gue udah bisa bikin senjata baru lagi cuy, yaitu Broken Biome Blade. Jadi gue bikin lah disini. Dan uniknya Broken Biome Blade ini, bisa mengeluarkan serangan yang berbeda tergantung serangan biome apa yang sedang digunakan. Jadi karena gue penasaran, gue cobalah dari forest biome terlebih dahulu. Hmm, di forest biome gak ada yang spesial, terlalu biasa. Terus gue coba di jungle biome. Ya, lumayan lah serangannya mirip whip. Corruption biome. Ah, hell lah. Dan gue coba di snow biome. Uh, sejauh ini gue lebih suka serangan dari snow biome cuy. Dan juga serangannya ini bisa di-stake jadi dua. Wah, intinya gue bisa nyimpen dua serangan dari biome berbeda. Selain Broken Biome Blade, disini gue juga bikin senjata Wind Blade. Dan setelah gue cek-cek lagi, ternyata gue bisa bikin wing debris hardmort, cuy. Dan kebetulan bahan-bahannya itu tinggal feather aja yang belum gue dapetkan. Jadi disini gue balik lagi ke Floating Island dan mulai farming harfi disini. Setelah bahannya udah terkumpul, gue pulang dan langsung bikin wingnya. Dan sisa hari ke-15 gue pengen ngelawan boss Queen Bee sebagai samsa dari senjata yang baru gue bikin. Oleh karena itu gue ke jungle, bikin arena, dan langsung mensumunnya disini. Intro Dan seperti yang kalian lihat, senjatanya itu lumayan cukup sakit lah Ya, meskipun gak sesakit yang gue bayangkan Hari ke-16 gue mulai mempercepat progres main gue Dengan langsung pergi ke dungeon untuk melawan boss keletron Karena setelah mengalahkan boss yang satu ini Kita bisa mengakses banyak hal seperti item, senjata, dan masih banyak lagi Sesampainya di dungeon gue langsung bikin arena dan nunggu malam baru mensummonnya Terima kasih telah menonton Setelah mengalahkan boss keletron disini, gue langsung pulang Dan ternyata kita bisa bikin senjata murah masa tanpa harus explore dungeon cuy Selain murah masa, gue juga bikin senjata melee lagi yaitu Tainted Blade Dan biasanya setelah mengalahkan keletron, gue udah bisa bikin senjata Night Edge Tapi di kalamity mode ini, tidak cuy Gue harus mengalahkan boss Lime God dulu, baru bisa bikin Night Edge-nya Jadi untuk saat ini gue nyerah dulu untuk bikinnya Hari ke-17 sampai ke-18 gue balik lagi ke dungeon Dan untuk kali ini gue explore hanya cari item Cobalt Shield Dan gak membutuhkan waktu yang lama, gue langsung menemukan Cobalt Shield-nya disini cuy Setelah selesai dari dungeon gue ingin eksplorasi lagi Dan kali ini yang gue cari adalah lab yang ada di Snow Biome Jadi gue langsung pergi ke Snow Biome, bikin elevator, dan mulai eksplorasinya Gak lama setelah itu gue menemukan bangunan mirip iglo Dan di dalamnya ada chest yang isinya baru pertama kali gue temuin Yaitu Mon Baru dan juga ada Frozen Key Dan setelah cukup lama eksplorasi di Snow Biome Akhirnya ketemu juga untuk lab-nya cuy Kalian nanya gue cari apa? Gak tau gue cari apaan Tapi paling gak chestnya itu ada diving gear-nya cuy Jadi lumayan lah Setelah itu gue pulang dan ngambil power shell yang udah gue kumpulin dari awal Dan liat dapet berapa Ya, sebanyak itu Emang dari awal gue gak sentuh tuh charger-nya yang bisa kalian liat Gue dapet sebanyak itu Hari ke-19 gue baru sadar Ternyata ada caranya sendiri untuk mencari lab di setep biome-nya cuy Dan caranya itu agak rumit Harus bikin ini, itu, di-chase dulu lah Dan baru bisa digunakan Dan disini entah gimana gue berhasil cari tau caranya cuy Dan lab berikutnya yang belum gue cari ada di bagian Kevin cuy Jadi mulailah perjalanan gue cari lab yang satu ini Dan setelah mengikuti petunjuk yang gak niat ini Akhirnya gue temukan untuk laboratorium di Kevin layer cuy Dan kalian gak bakal percaya apa yang gue temukan disini Yap, mon drill cuy Dan bisa kalian liat Seberapa gila mon ini bisa mining block Wow, gila banget Tapi mon ini hanya bisa mining ke samping cuy Dan gak bisa ke bawah Karena gue dapet drill OP ini Langsung gue teskan di arena deket rumah cuy Bah, satisfying bener Gak hanya itu, hasilnya lurus bener Ya, meskipun sewak dikit Tapi gak ngaruh lah Yang penting gue gak perlu khawatir lagi Dengan yang namanya mining Masuk ke hari 20 Dimana kita bakal melawan 2 boss terakhir di pre-hardmort Nah, boss pertama yang ingin gue lawan adalah slime god Dan kebetulan disini gue udah ngumpulin bahan Untuk bikin spawnernya Jadi tanpa banyak bicara Enjoy pertarungan gue lawan dewa slime ini Bersambungan gue lawan dewa slime Bersambungan gue lawan yang tinggal Bersambungan gue lawan dewa kosong Bersambungan gue kalo GO Khmala lawan dewa lil batu Bersambungan gue lawan Bersambungan gue putih Ternyata gak sesusah yang gue bayangkan cuy Tapi seudahlah cuy soalnya ini expert mode Dan setelah gue buka treasure bagnya Dapet beberapa item baru Seperti purify gel Nah dengan item ini Gue akhirnya bisa bikin senjata militer OP Di pre-heartmore cuy Yaitu fracture arc dan juga naik edge Yang unik dari senjata fracture arc ini Dia memiliki sistem peri cuy Dimana jika gue berhasil ngeblok serangan musuh Dengan klik kanan Serangannya itu bakal berubah dan jadi lebih sakit Dan karena gue penasaran sama damage nya Gue coba lalawan king slam disini Dan ternyata Bah lumer cuy Dan sebelum melawan boss wall of flesh Gue ingin lengkapin boss di pre-heartmore Jadi gue pergi ke snow biome Dan mulai lawan boss deer club disini Setelah mengalahkan boss deer club Gue udah siap buat masuk ke heartmore Jadi langsung gue pergi ke underworld Dan bikin beberapa arena Dan sebelum mensumonnya Gue baru ingat ternyata setelah mengalahkan boss lamb god itu Gue bisa bikin armor baru cuy Yaitu statijel armor Jadi gue bikin lah disini Setelah itu gue balik lagi ke underworld Dan langsung mensumonnya Terima kasih telah menonton Dengan senjata baru Fracture, Ark gue dengan mudah mengalahkan boss yang satu ini. Fix ini jadi senjata favorit gue. Dan ya seperti itu, kita sudah berada di Heartmort. Di hari ke-21 setelah mengalahkan boss Wall of Lace, gue akhirnya memasuki Heartmort. Dan di kalami team mode itu agak sedikit berbeda cuy, dimana kalian gak perlu menghancurkan altar agar mendapatkan or-or baru di wall kalian. Tapi sebagai gantinya, or Heartmort itu gak langsung ada. Tapi mulai dari paladium dan kobalt dulu. Dan hal pertama yang gue lakukan disini ya mining or-or tersebut, yaitu paladium dan juga kobalt. Setelah mendapatkan cukup banyak, gue pulang dan bikin armor paladium beserta pick-ecknya. Setelah bikin armor baru, gue langsung pergi ke Floating Island untuk melawan beberapa wyvern yang tujuannya untuk bikin wing. Setelah bahannya terkumpul, gue langsung pulang dan bikin wing baru. Selesai bikin wing baru, gue langsung pergi ke Undergun Corruption untuk farming Soul of Night. Dalam proses farmingnya ini, gue ketemu Earth Elemental dan juga mimik di waktu yang bersamaan. Dan pada akhirnya, gue mati disini. Setelah respon kembali, gue balik lagi dan mulai farmingnya. Setelah mengumpulkan cukup banyak Soul of Night, gue lanjut farming Soul of Night di Undergun Hollow. Hari ke-22, gue masih berada di Undergun Hollow untuk farming Soul of Night. Setelah mengumpulkan Soul of Night secukupnya, gue langsung pulang dan mensummon beberapa korup mimik dan juga halum mimik. Dan jika kalian belum tahu, di mod Kalamity ini, kita bisa dapet senjata milik baru dari mimik. Jadi gue sumunlah beberapa disini. Di mimik pertama, gue dapet Illuminati Hook. Jadi gue sumun lagi. Dan di mimik yang kedua, masih belum dapet juga. Dan di mimik yang ketiga, akhirnya dapet juga untuk senjata Celestial Claymore-nya cuy. Dan dengan senjata ini, sebenarnya gue udah siap lawan boss pertama di Heartmort. Tapi sebelum jauh-jauh kesana, gue ngebug dulu disini. Karena gue butuh banyak koin agar bisa enak kedepannya cuy. Dan sampai ke malam hari, gue berhenti ngebugnya, dan langsung menjual kristal shard-nya cuy. Hari ke-23, sudah saatnya melawan boss pertama di Heartmort, yaitu Cryogen. Dan untuk mensumun bossnya, gue butuh item Essence of Eleum, didapat dari musuh di Snow Biome. Jadi disini gue langsung pergi ke sana, dan ternyata di Snow Biome itu, malah muncul biome baru cuy, yaitu Astral Biome. Dan karena tujuan gue cuma mau cari Essence of Eleum, jadi gue ke-explore Astral Biome-nya ini dulu, dan fokus cari item Essence-nya. Pas lagi enak-enak farming, gue malah dapat senjata Summoner cuy. Dan ketika gue pakai, ya lumayan lah, jadi gue bakal simpen sampai nanti ada penggantinya. Setelah mengumpulkan cukup bahannya, gue langsung pulang, dan bikin item spawn-nya, yaitu Cryo Key. Setelah itu, gue pergi ke Snow Biome lagi, dan langsung mensummon boss Cryo Gen-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tepat setelah mengalahkan boss Cryogen, malah muncul NPC artmatch disini. Dan setelah gue buka treasure bag dari boss ini, gue dapet beberapa item bagus, seperti wingnya Cryogen dan juga senjata true melee Avalanche. Dan sebelum gue pulang dan tidur, disini gue spawn sekali lagi untuk boss Cryogennya. Di hari 24, gue mulai dengan bikin senjata melee caustic edge yang bahan-bahannya udah tersedia di NPC. Dan senjatanya cukup lumayan lah cuy, gak jelek-jelek amat. Setelahnya gue langsung pergi ke halobayom untuk mensummon boss Queen Slime. Dan di malam harinya gue langsung mensummon semua mekanikal boss, mulai dari destroyer terlebih dahulu dan mengalahkannya. Selesai dari destroyer lanjut ke the twin. Dan lanjut ke make boss yang terakhir yaitu Skeleton Prime dan mengalahkannya. Selesai dari panjang. 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 Setelah mengalahkan semua mechanical boss, muncul beberapa pesan kayak gini Yang pertama, The Underground Halo Has Been Blessed with Concrete Stone Dan juga Jungle Grow Restless Pesan yang pertama itu kayaknya Halo Bar atau Halo Or bisa kita main di underground cuy Atau gimana lah gue masih belum tau Hari ke-25, mulai dengan bikin angsil dan dilanjutkan dengan maini Heart Armor kedua Yaitu Mithril atau Recalcum dan juga Titanium dan Adamantide Tujuannya itu sendiri untuk bikin Mithril Anvil dan juga Titanium Forge Selesai bikin kedua item ini, ternyata gue bisa mengupgrade sepatu Teraspark gue jadi Angle Stretch cuy Dan gak cuma itu, disini gue bikin armor baru yaitu Halo Armor Dan akhirnya senjata Broken Biom Blade gue bisa diupgrade jadi Biom Blade cuy Dan juga gue bikin beberapa senjata medel lain disini Setelah itu gue coba ya kan untuk senjata Biom Blade-nya Mulai dari Forest Biom dulu Hmm, masih gak jauh beda dari sebelumnya cuy Lanjut ke Corruption Biom Ah, hell, nah masih sama ternyata Dan disini gue coba ke Halo Biom Nah, gini kan enak cuy Damagenya Area Dan disini gue coba di Astral Biom Dan hasilnya Lihat ini, dude Tunggu sampai kalian lihat Apa? Mereka Di hari ke-26, gue baru tahu ternyata muncul orb baru setelah mengalahkan Cryogen Karena gue penasaran, jadi gue langsung menuju ke Underground Snow Biom dan mulai cari nih orb barunya Dan beneran ada dong nama orbnya itu Cryonic Orb cuy Dan disini gue mengupukan cukup banyak Karena gue masih belum tahu bakal butuh banget atau enggak Setelah itu gue langsung pulang dan cek item-item apa saja yang bisa gue bikin Dan akhirnya gue bikin armor baru lagi dari Cryonic Bar ini Yaitu Daedalus Armor Selesai bikin armor baru, tujuan gue berikutnya adalah mencoba melawan boss Aquatic Storch Yang ada di Sulfur Sea Jadi disini gue langsung kesana Ambil bahan-bahannya Langsung pulang Dan bikin spawner boss ini yaitu Sifun Setelah semua persiapannya udah selesai Gue balik lagi ke Sulfur Sea Dan langsung men-sumun boss cacing baru ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Setelah mengalahkan boss ini dan membuka treasure bagnya Gue dapet item-item baru seperti senjata summon, roach, dan true melee Nah biasanya senjata true melee kayak gini damage-nya brutal Jadi gue tes langsung lawan boss yang sama Dan seperti yang kalian lihat, damage-nya tembus coy Kalau jaraknya gak pendek, gue bakal pake ini senjata cuy Setelah mengalahkan boss aquatic scorch, gue langsung mencoba lawan boss berikutnya Yaitu brimstone elemental Dan untuk mensummon boss yang satu ini, gue butuh item Yang hanya bisa didapat dari biome brimstone kreik yang ada di underworld bagian kiri Jadi gue langsung pergi kesana dan cari bahan-bahannya Di hari ke-27 masih sama berada di biome brimstone kreik Dan kali ini gue mining semacam ore yang ada disana cuy Setelah itu gue langsung pulang dan bikin spawnernya Selesai semua persiapannya Gue langsung balik lagi ke brimstone kreik Bikin arena disana Dan langsung mensummon boss brimstone elementalnya Selesai semua persiapannya Selesai semua persiapannya Terima kasih telah menonton! Thank you! Terima kasih telah menonton! 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 Setelah bikin senjata barunya, gue balik lagi ke jungle dan kali ini dengan tujuan mendapatkan 3 turtle shell. Ya, gue butuhkan untuk bikin armor baru lah cuy, yaitu turtle armor. Setelah beberapa menit berlalu, gue berhasil mengumpulkan 3 turtle shell. Jadi gue putuskan untuk pulang dan bikin turtle armornya. Masuk ke hari 30, gue gak banyak tingkah langsung pergi ke jungle lagi untuk melawan boss plantera. Karena untuk saat ini udah gak ada senjata milik bagus yang bisa gue dapatkan cuy. Jadi sudah saatnya pindah ke fase berikutnya dengan mengalahkan boss plantera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah boss plantera, gue langsung pergi ke jungle temple dengan tujuan untuk mendapatkan solar tablet yang fungsinya untuk men-summon event solar eclipse. Karena gue butuh item broken hero sword untuk bikin beberapa senjata OP. Jadi setelah dapat itemnya, gue langsung pulang dan men-summon event solar eclipse-nya cuy. Setelah mengalahkan cukup banyak musuh dan motron dari event solar eclipse ini, gue gak cuma dapet broken hero sword cuy. Tapi hampir semua item dari musuh solar eclipse ini, gue langsung mengupgrade senjata yang gue suka yaitu fracture arc menjadi arc of the ancient yang ternyata makin keren dan berbutal cuy. Di hari ke-31, tujuan gue selanjutnya adalah langsung melawan boss calamitas clone. Dan cara men-summon boss ini, gue hanya perlu item eye of desolation cuy. Yang bahan-bahannya ternyata udah gue punya. Oleh karena itu disini gue tinggal bikin aja untuk item eye of desolation-nya. Dan sebelum men-summon boss calamitas clone-nya, gue baru tau setelah cek-cek lagi ternyata setelah mengalahkan boss plantera, muncul ore baru di dungeon yang hampir mirip seperti chlorophyte, tapi bukan chlorophyte cuy. Nah, ore-nya ini namanya adalah parennial ore. Oleh karena itu, gue langsung menuju ke jungle lagi dan mulai cari new ore dan mining sebanyak-banyaknya. Dan setelah cukup lama cari ore-nya, gue hanya berhasil mengumpulkan 160-an cuy. Jadi gue putuskan untuk pulang dan bikin senjata-senjata baru yang sebenernya gak bakal gue pake, seperti hell kite dan flame frost blade. Setelah itu, gue langsung ingin melawan boss calamitas clone. Tapi karena bossnya ini hanya bisa disummon pada malam hari, jadi gue tunggulah disini. Dan setelah malam tiba, gue langsung pergi ke arena dan mensummon boss calamitas clone-nya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Menonton Terima 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 menonton menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Dan Terima menonton 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 Senjata Terima menonton Terima menonton Dan Dan juga Terima menonton Dan menonton Dan Dan Terima menonton Dan menonton Terima menonton Terima menonton Jadi Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Dan menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Dan menonton Dan menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Dan menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Dan menonton Terima menonton Terima menonton Dan menonton Dan menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Dan menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Dan menonton Dan menonton Terima 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 menonton Dan menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Senjata Terima menonton 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 Terima menonton